Di Bebas Sandi, dan ini dia. Update Ranking FIFA hari ini, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 FIFA memang belum mengumumkan secara resmi peringkat dunia kelar FIFA Match Day Oktober tahun 2023. Namun, laman football tanda hubung ranking.com sudah mengeluarkan perhitungan ranking FIFA yang hampir tak pernah meleset, menurut perhitungan laman football tanda hubung ranking.com, Timnas Indonesia naik dua peringkat 147 ke 145 dunia di ranking FIFA Oktober tahun 2023. Timnas Indonesia melesat tajam setelah meraup 16,95 poin tambahan di ranking FIFA, efek dua kali menang atas Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, total poin Timnas Indonesia saat ini adalah 1069.82 angka. Timnas Indonesia terpaut tipis dari Suriname yang menempati peringkat 144 dunia dengan 1071.85 angka. Lantas, bagaimana dengan negara-negara top Asia Tenggara lain? Malaysia menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang mengalami kegetiran paling dalam di FIFA Match Day Oktober tahun 2023. Turun di Piala Merdeka 2023, Malaysia sejatinya memulai turnamen dengan hasil manis. Malaysia menang atas India dengan skor 4-2 di semifinal. Kemenangan ini pun meloloskan Malaysia ke partai puncak untuk bersuat tim peringkat 110 dunia, Tajikistan. Meski Malaysia dihadapkan dengan negara yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi, skuad Harimau Malaya lebih diunggulkan meraih kemenangan. Selain karena bermain di kandang sendiri, Malaysia dihadapkan dengan Tajikistan yang turun tidak dengan skuad terbaik, hasilnya pun di luar dugaan. Timnas Malaysia justru tumbang 0-2 dari Tajikistan sehingga gagal menjadi juara Piala Merdeka 2023. Kemenangan atas India dan kekalahan dari Tajikistan membuat Malaysia hanya mendapatkan 1,82 poin di ranking FIFA, menurut laman footballtandahubungranking.com, timnas Malaysia turun 3 posisi, tepatnya dari peringkat 134 ke 137 dunia. Saat ini, koleksi poin Malaysia menjadi 1096.72 angka, jika perhitungan laman footballtandahubungranking.com terbukti benar, itu berarti timnas Indonesia dan Malaysia hanya dipisahkan 8 anak tangga. Jadi, kapan timnas Indonesia bisa menyalip Malaysia? Terlepas dari itu, timnas Indonesia akan turun di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia per bulan depan. Di dua laga awal, timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Irak tanggal 16 November tahun 2023, dan menjamu Filipina tanggal 21 November tahun 2023.